selamat menikmati hari ini kita kedatangan Yamaha Mio M3 dimana Yamaha Mio M3 ini gejalanya kondisi roda belakang suaranya kasar banget nah seperti ini ini kita cek kocak nah setelah kita analisa nah seperti ini bisa kita saksikan di bagian oligardanya seperti ini banyak banyu banyu masuk ke dalam di ruang gardan ini tanpa disadari oleh yang beliau punya motor ini beliau teringat saat sekian lama sekitar beberapa bulan yang lalu motor ini pernah kebanjiran dalam arti kebanjiran itu lewat katakanlah air yang masuk dalam dalam genangan air dalam arti motor lewat genangan air maksudnya seperti itu jadi tanpa beliau sadari motor ini sudah lama sekitar beberapa bulan yang lalu jadi beliau ingat habis itu lama-lama kok suaranya beda gitu kan lama-lama suaranya kok kasar di bagian roda belakang nah lama-lama-lama baru beliau sadari bahwa motor ini kok semakin kasar banget dan motor ini datang ke sini tadi itu sudah kondisinya mogok bagian roda belakang itu sudah suaranya sudah parah banget jadi beliau tidak mau menghidupi karena takutnya nanti merembet ke bagian yang lain nah setelah kita telusuri setelah kita analisa ternyata dari kejadian yang dulu pernah lewat genangan air dalam arti mungkin sempat banyu masuk ke dalam logikanya seperti itu tapi setelah kita cek memang benar jadi kemungkinan banyu itu masuk ke dalam ruang garden itu kemungkinan lewat dari filter ya kemungkinan tapi nyatanya memang banyu setelah dibuka dari ini ya apa namanya ruang garden ini banyak banyu seperti itu sudah karat banget ini sudah memang sudah sekian lama jadi sudah kita pastikan bahwa bagian garden yang suara pasar atau transmisi di bagian ruang garden ada gigi-gigi sama lakernya ini sudah terendam bisa dibilang sudah terendam air sudah sekian lama nah itu akibat dari yang beliau cerita itu yang lewat genangan banyu atau air nah itu sampai sekarang sudah baru di cek ternyata dalamnya sudah seperti itu sudah banyak banyu yang karatan nah mau gak mau nanti kita akan bongkar kita akan analisa dulu sampai mana rusak atau parahnya kondisi garden Mio M3 ini karena air nah makanya saksikan terus video ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa dipahami untuk teman-teman yang sekiranya ini pernah ngalami silahkan saksikan mudah-mudahan bermanfaat sekiranya ini bermanfaat silahkan like komen dan tekan subscribe mudah-mudahan bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah pengalaman atau sebuah video untuk teman-teman mekanik silahkan kritik dan saran mudah-mudahan kita lebih baik lagi kita tujuannya berbagi pengalaman oke lanjut ke video intinya Mio M3 ini masuk kemasukan air di ruang gerdan nah nanti apa yang rusak apakah harus ganti satu set total sama gigi-giginya sama lakernya atau sekedar lakernya aja kita cek kita langsung kebuka dulu pernah kita ngalami ya ini berapa beberapa kali kejadian masuk dalam air ini pasti rata-rata yang pertama itu laker laker kalau gak salah itu ada lima biji apa enggak lima biji atau enam biji ya di dalam ruang gardan belakang ini ada lima biji kelahar atau laker nanti kita cek sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama waspadalah hati-hatilah atau sering ceklah kondisi gardan belakang terutama di selang kecil ini ini adalah biang kero dari segalanya air jangan masuk jangan bisa masuk lewat ini kadang-kadang tanpa disadari selang ini lepas dari filternya selang kecil yang warna hitam ini lepas dari filternya dan secara gak sadar selang ini masuk air air masuk air air nanti lama-lama bikin lakernya ambiar nah kurang lebih seperti ini ini adalah bukti nyata bahwa air ini adalah biang kero dari segalanya yang masuk ke dalam ruang gardan atau ruang laker-laker roda gardan disini ini bisa sampai seperti ini nanti lama-lama kelamaan akan tetap hancur makanya untuk teman-teman jangan sampai teledor ini bisa dibilang hal sepele karena selang tanpa kita sadari ternyata banyak masuk air ke dalam ruang gardan ini nah bisa kita lihat seperti ini laker pasti sudah hancur laker nomor 1 pasti hancur mau gak mau nanti kita ganti semua laker habis itu nanti kita cek apakah giginya juga bermasalah kita lihat dulu lakarnya seperti ini sudah aduh wailah aduh laharnya sudah seperti ini ya ini adalah buktinya tayar sekali lagi dan untuk membersihkan seperti ini ini gak bisa bensin ya ini harus musuhnya harus dengan air sabun air sabun musuhnya dengan air karat nanti kita akan bersihkan pakai air sabun atau air insu bisa oke sampai disini bisa dipahami teman-teman semua yang menyaksikan video ini paling tidak bisa dipahami maksud atau akibat dari air seperti ini luar biasa mudah-mudahan ini sebagai paling tidak pengertian ataupun sejenis buat teman-teman agar lebih waspada kalau seandainya ada selang yang lepas di bagian yang masuk ke ruang gardan segera lakukan tindakan atau harus diganti selang atau dibenerin silakan yang pasti jangan dibiarkan selang lepas ataupun selang itu kemasukan air selang itu fungsinya untuk pernapasan yang masuk ke dalam ruang gardan nah tapi nyatanya air bisa masuk ke dalam selang seperti itu sebenarnya sepilih tapi akibatnya seperti ini sekali lagi teman-teman jangan teledor nanti kita akan melepasi semua kelahan ini pakai tracker sekali lagi ini analisa pertama bahwa air ini akan merusak segalanya karena air ini meninggal korusi meninggalkan korusi di bagian lahar seperti ini oke nanti kita akan cuci kita ganti lahar next video nanti kita akan bahas tentang pemasangan tentang penggantiannya lagi oke untuk sementara ini ini cukup analisa intinya yang kita sarankan untuk teman-teman yang kita manfaat atau hikmahnya dari video ini yang pengen kita sampaikan ke teman-teman semua penonton bahwa hati-hati menggunakan hati-hati merawat mekanik merawat metik di bagian khususnya di bagian belakang roda gardan kalau seandainya sekali lagi kalau seandainya anda selang lepas segera perbaiki kalau seandainya kemungkinan habis nyuci segera di cek apakah airnya masuk ke dalam filter dan filter akan turun ke dalam ruang gardani oke sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat kurang dan lebihnya kita mohon maaf kita tujuannya berbagi pengalaman mudah-mudahan ada manfaatnya sekiranya ini bermanfaat silahkan di like komen dan tekan subscribe mudah-mudahan bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya sejika video ini merasa bermanfaat untuk semua oke matur thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.